Hai yang berikutnya adalah Rebounce Rebounce ini artinya dari kekuatan tren besar kemudian melemah sementara ini dari melemah menjadi kuat kembali contoh begini ini tren panjang kemudian turun turun lagi turun lagi setelah itu panjang lagi Hai nah ini adalah Rebounce Hai ini masih panjang ini masih dianggap koreksi walaupun naik turunnya panjang masih dianggap koreksi atau sideways baru setelah kuat lagi ini namanya Rebounce artinya bangkit kembali setelah melemah disana Hai nanti dibatasi di area disini nah ini namanya Hai ketika ada koreksi ketika ada eh mencoba untuk melawan tren kemudian pergerakannya sekitaran ini Hai bahkan tidak lebih dari 75% kurang dari 75% dari keseluruhan di sini kemudian Hai kemudian bangkit kembali makin lama makin ke atas nah kalau sudah mulai nanjak begini berarti kekuatan akan lanjut ya ini sering begini Hai ke saya lihatkan dulu bahkan terkadang seperti sideways naik turunnya seperti sideways tapi bergeraknya bergeraknya luar biasa contohnya sering dan kemarin juga pernah Hai nah ini contoh begini Hai ini adalah bagian dari contoh Hai ya perhatikan ini naik Hai kemudian mencoba untuk turun naik turun lagi naik turun lagi ini Hai ini turun kemudian Hai naik lagi Hai kemudian naik lagi Hai nah disini ada area yang namanya resisten nah ini resisten maka perhatikan disana Hai ini resistennya disana Hai kemudian naik turun-naik turun ini yang panjang ini hanya bersifat sementara kemudian setelah melemah kembali lagi what lagi ini namanya rebounds begitu breakout hati-hati mindset kita harus diatur disana jangan dilihat hanya candle yang saat itu yang berjalan perhatikan sebelumnya disini ya ini ada trend panjang trend minor panjang kemudian mencoba untuk menembus mencoba untuk melawan tapi kembali lagi turun lagi kembali lagi disitu ada area uji namanya area resisten begitu breakout area resisten maka dia akan kuat naiknya sama dengan ini perhatikan ini trendnya masih naik masih naik perhatikan ini turun ya kan nak kemudian naik lagi turun lagi Hai jangan terkecoh dengan yang begini nah turun lagi naik lagi tetap kita lihat prioritas atau trend mayornya tadi ini namanya trend mayor tadi ya di sini trend mayornya yang ini adalah koreksi atau retrace tadi dilihat disana pergerakannya kalau cuma naik fakturnya segitu nah ini biasanya memang kuat naiknya ya dalam kondisi begini kemudian sideways nanti akan kuat lanjutnya Hai nanti ketika breakout ke atas lagi tebel hijau lagi saya pastikan kuat naik lagi makin kuat lagi ya begitu cara membaca termasuk yang lain-lain begini perhatikan ketika ini trennya naik Hai ya ini dari sini mungkin ya Hai kemudian ini turun nah perhatikan turunnya tidak menyelesaikan masalah Hai artinya kalau kita lihat bahkan dari pergerakan di sini nah naik kemudian turun kemudian naik lagi kemudian turun lagi ya naik lagi kemudian turun lagi nah yang kita prioritaskan adalah trend utama atau mayor trend dilihat dari tangganya tangga yang bawah ini perhatikan ya ini makin ke atas ini makin ke atas kemudian yang atas juga makin naik ini makin naik ini makin naik kemudian ada sideways atau eh naik turunnya sekitaran itu nah ini berbahaya kalau yang begini biasanya panjang ini kemudian datar nah ini biasanya selalu panjang begini lanjut lagi rebounds lagi jangan terkecoh yang saat itu maka yang kita lihat secara umumnya ketika secara umum kita perhatikan Oh ini sideways berarti kita harus hati-hati ketika turun pun enggak menyelesaikan masalah di sini ada support ini bahkan tidak di breakout di sini ada support bahkan di sini tidak breakout kecil ini jangan dihitung breakout ya terlalu kecil di area ini artinya selalu kembali ini sangat berbahaya begitu kelihatan sudah mulai naik ini mindset kita harus ketemu di sana ketika sudah mulai merangkak naik di area support sudah mulai merangkak naik pastikan Hai jangan melawan di sana ikuti Hai tren mayornya Hai begitu sudah breakout ini maka langsung kita bisa ambil posisi lagi di sana ya minimal kalau cuma 500 saja gampang sekali ini bahkan ini seribu lebih ini adalah ribon dari kekuatan melemah jadi menguat kembali berikutnya ada satu lagi yang namanya reversal Hai reversal Hai ya atau pembalikan Hai ya biar yang tidak paham dengan istilah nanti juga tahu reversal atau pembalikan Hai kalau sudah reversal ini namanya pembalikan permanen Hai ya pembalikan permanen dari tren naik Hai menjadi tren turun Hai ya begini ini tren permanen artinya besar dik dengan kekuatan besar begini Hai maka harus paham bagaimana kita mengenalinya Hai ya Oke kita lihat trennya ini tren kuat naik perhatikan Hai kalau trennya naik disana kuat kemudian Hai ketika kita membaca di pertama kita uji dengan area support dan resisten terdekat dulu caranya begitu ya tujuannya untuk apa untuk kehati-hatian kita untuk mengambil peluang disana ini kita lihat pertama tren mayornya naik Oke kemudian bagaimana kita mengenalinya dia akan panjang ya tentu bertahap kita tidak tahu ini turunnya sama dimana enggak tahu kalau ini misalkan tahu turun sampai disini tapi maka pasti orang kaya semua pakai lot yang besar ini sampai disini bahkan sekelas spekulan besarpun tidak bakalan tahu ini karena market yang berjalan disana karena pasar yang menentukan Hai pasar itu ketika Hai tren Hai sedang terjadi maka banyak orang borong disana sama hanya di konvensional pasar Hai ketika lagi musim lagi tren apa yang banyak diserang seorang penjual bakso yang rame sekali maka mindset yang kita lihat adalah bakso itu enak kemudian bakso itu murah atau dan sebagainya atau misalkan punya kelebihan Hai sehingga kalau kita mau lihat apa yang tren makanan apa yang tren Oh bakso disitu rame Hai yang rame itu selalu menjadi ikon maka kita akan kesana ya kalau yang sepi mungkin enggak ada pembelinya karena enggak enak mungkin atau mungkin ada kelemahan lain itulah namanya tren sehingga makin banyak orang berdatangan makin membuat kesan atau membuat pelanggan lain pembeli lain itu terkesima dan akhirnya mencoba sama hanya dengan tren begini market begini ketika turun kuat begini maka bondong-bondong akan seller muncul disana Hai Hai maka untuk menguji apakah nanti lanjut atau tidak disitu ada support dan resisten terdekat ketika sudah naik begini perhatikan di ujung dan ujungnya Hai ya ketika disini Hai di area ini selalu kembali artinya ketika naik dia turun Hai ini bisa kita jadikan sebagai petunjuk pertama kemudian yang kedua disini Hai nah kita uji di area Hai di area namanya resist eh support ya di bawah ya Hai support disana Hai kita uji dulu di area support disini kalau nanti breakout maka kita bisa entry selanjutnya ikut baik ikut sel ya maaf Hai karena berikutnya kebawah ya berikut ini tebal bukan hanya kecil ini tebal bukan kecil kalau masih kecil kita tidak bisa yakinkan Hai kemudian disini juga ada support lihat ini ternyata ketika pertama di breakout kalau sudah breakout begini mindset kita harus puter dari awalnya naik menjadi turun sudah karena sudah dihabisi logikanya hijaunya sudah mulai dihabisi hijau ini kalau digabung begini ini kekuatan hijau disini Hai ini kekuatan hijau Hai kalau saya coba untuk menggabungkan candle ini adalah kekuatan hijau kemudian setelah muncul merah ini merahnya diukur merahnya mulai turun mulai merangkak dari atas ini mulai kelihatan sebenarnya Hai kalau kita membaca press action nanti kita pasti ketemu ini sudah mulai ada penolakan udah mulai merah kemudian mencoba untuk naik lagi tapi lagi-lagi dikembalikan di seller maka tidak heran ketika selanjutnya kuat sekali ini pun masih diukur di uji di area support area support sudah Hai di breakout maka akan lanjut hijau ini logikanya akan dimakan habis oleh merah jadi merah menjadi dominan kemudian setelah turun lagi di uji lagi di area support lagi dimana area support yang terdekat di sana Hai kita coba banyak yang apa namanya banyak rejeksi di sana Hai ini rejeksi rejeksi yang banyak disinggung disini ini banyak rejeksi yang kena semuanya rejeksi rejeksi jadi eh semakin banyak mengena semakin banyak tersentuh maka disitu peluang menjadikan Hai penguji atau sebagai take support maupun resistenya ketika ini di breakout lagi maka peluang lagi masih turun tentu dengan catatan teman-teman harus lihat harus harus di eh ukur ringnya sudah berapa kalau ringnya sudah Oh di atas 13.000 maka hati-hati untuk kita lanjut walaupun di breakout tidak usah diikuti ya contoh ini kalau dari ujung ke ujung ini ini sudah kalau sudah 13.000 ini sudah 11.000 begini jangan diikuti sudah sudah berkali-kali breakout jangan diikuti lagi walaupun berpeluang untuk lanjut turun ini namanya dari trend up menjadi reversal ya begini reversal itu apa ya pembalikan yang permanen jadi kalau sudah permanen begini hati-hati ini pembalikan permanen itu bukan berarti terus besok terus terus turun bukan tetap kita lihat mayor trend di D1 nya mayor trendnya masih naik maka peluang masih ada naik tetapi karena sudah di breakout atau sudah dibalik trendnya dari trend naik jadi trend turun ini maka meskipun naik ada area uji lagi nanti namanya retest tadi apakah supportnya nanti ditembus atau tidak resistenya kalau tidak ditembus bisa kembali rebounds lagi atau kuat lagi selnya dan seterusnya begitu jadi kalau kita membaca pelan-pelan harus secara detail tidak bisa kita hanya melihat hari ini tetapi kita bisa lihat hari-hari sebelumnya ini adalah reversal atau pembalikan permanen baik untuk materi hari ini mungkin sampai disini dulu jika ada pertanyaan mau disampaikan boleh oh ya satu satu lagi ya saya tambah satu lagi biar menjadi genap saya akan tambah satu lagi materi yang namanya support yang namanya support Hai support Hai resisten tadi sudah saya singgung Hai support ini adalah benturan bawah artinya area uji bawah apakah nanti dia ditembus atau tidak ini benturan atas cara menentukan support dan resisten tidak perlu pusing tidak perlu ruwet tidak perlu dengan menghitung secara jelimet bahkan kita menggunakan indikator yang sudah tersedia tapi kita bisa dengan mudah nanti melihat dari candle yang terbentuk sebelumnya Hai ya support dan resisten ini biasa ditandai dengan pembalikan Hai atau penolakan Hai istilahnya rejeksi atau ekor Hai ya saya contohkan begini Hai kalau eh saya gambarkan ya Hai ya kalau saya gambarkan di namanya support resisten Hai Hai ini naik misalkan kemudian turun naik lagi turun lagi naik lagi eh kasih yang dari bawah Hai naik kemudian turun naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi naik lagi Hai maka ketika sudut membentuk sudut-sudut seperti ini Hai ini menjadi support yang bawah ya ya Hai jadi support sehingga nanti menguji yang selanjutnya kalau nanti turun maka diuji di area support disini ini menjadi resisten ya ya di atas ini resistennya Oke berikutnya nanti misalkan naik lagi ya berarti ini yang bawah ini support lagi Hai ini support lagi ini support lagi ini resisten ini resisten Hai ketika ada lengkungan-lengkungan ketika ada sudut-sudut yang terbentuk begini ya Hai perhatikan ini adalah area uji support resisten maka belajarlah untuk melukis nanti Hai contoh begini Hai apakah ini hanya berlaku di H1 bukan di M15 pun berlaku di D1 pun berlaku semuanya berlaku Hai contoh begini Hai ini pergerakan naik turun Hai tadi saya singgung ini turun sampai disini maka ini adalah resisten support terdekat Hai ketika naik di uji di sana Hai ketika naik eh di atas ya di atas dulu kita kita tentukan dulu di atas di atas ini ada area resisten di mana disini kemudian disini sehingga harus di uji di area resisten pertama dulu kalau nanti misalkan breakout dia lanjut kalau dia tidak maka tunggu konfirmasi adakah candle merah yang sudah mulai turun disana mulai muncul disana baru kita bisa entry disana Hai oke kalau kita lihat ini disini tidak breakout disini tidak breakout artinya kalau tidak breakout berpeluang untuk mantul lagi Hai sedangkan ketika turun maka Hai kita taruh support terdekatnya disini kenapa enggak disini karena ada yang terdekat ini banyak penolakan banyak penolakan maka ini adalah area support-nya sehingga ketika nanti ini di breakout maka kita peluangnya adalah turun atau lanjut turun sebaliknya ketika di area support ini tidak di breakout atau memantul mulai ada hijau mulai ada hijau lagi ya mungkin syarat yang kita tentukan sudah sudah kita sampaikan minimal kalau kita mau entry setidaknya dua syarat ya kalau bagus tiga Hai contoh begini kalau misalkan ini turun kemudian mulai Hai naik maka sinyal pertama adalah sinyal hijau mainsek kita simpan dulu jangan buy dan sell tunggu sampai kuat sampai kuat apa karena ini sudah ada hijau maka kita mencari atau menunggu konfirmasi hijau lagi Hai ketika sudah hijau kuat lagi maka di candle berikutnya baru kita entry-nya disini Hai target harus terukur kalau di emas kita menggunakan 100p kalau di Euro USD 50 60p kalau di GU 60-80 pip Hai sehingga terukur kita ada kehatian disana karena kita bermain jangan pendek entry profit selesai entry profit selesai Hai ya walaupun kecil tapi kita tetap dapat kalau cuma 100 pip aja ini 200 lebih soalnya segera exit jangan menunggu sampai di area resisten ya karena kita tidak tahu market itu apakah kuat betul nanti ke atas atau kembali lagi sedangkan kalau sudah profit kalau tidak amankan berarti sudah masuk di kantong Hai ya ini kalau misalkan turunkan kita bisa deg-degan lagi Hai kalau tadi tidak Hai di close dulu profit kita begitu naik di uji di area resisten disana Hai hijau sudah ada penolakan ada merah lagi Hai kemudian kurang saat ini ada 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 petunjuk disini sudah mulai penolakan ada merah kita bisa entry lagi disini sel lah itu kan naik ya sekali lagi ketika kita entry yang pertama tadi sudah saya sampaikan Hai harus sudah memikirkan batas kerugian Oke ini adalah sel tadi begitu ini muncul Oh sinyal awal sinyal penolakan sel di area resisten kemudian wujudnya muncul merah kita bisa entry sel disana ya tentu untuk meletakkan Hai stop plusnya ini adalah area Hai resisten ya bisa ditaruh disini atau di ini resistennya di atasnya ditaruh 200 pip di atasnya sehingga taruh di di sini Hai ini adalah stop plusnya Hai perhatikan ketika naik jauh tekan naik lagi jauh lagi makin ke bawah ternyata makin turun makin menjauh dari area resisten Oke begitu turun di uji di area support lagi ya di area support ini tidak di break out maka kemungkinan untuk mantul besar sekali dengan catatan tentu harus muncul wujud warna hijaunya ini sudah muncul warna sudah muncul penolakan baik kemudian wujudnya muncul hijau maka entrynya sesudahnya Hai kemudian diuji lagi ketika naik di area resisten ketika area resisten di break out Hai ini berpeluang untuk lanjut lagi kemudian ketika sudah di atas mulai ada penolakan ini anda penolakan lagi nih di area resisten yang di atas tidak di break out mudah ada penolakan sel tunggu wujudnya merah di candle selanjutnya kita entry sel disana sehingga 2 trigger itu sudah cukup sebenarnya walaupun kalau pengen lebih hati-hati dengan tiga trigger bagi saya kalau sudah mendekati atau di area support resisten dan mulai ada penolakan mulai wujudnya muncul kita bisa entry disana ini kita entry sel disini kita masih dapat 370 artinya apa artinya kita sampaikan ini adalah peluang untuk kita entry untuk kepentingan kita ketika kita entry profit plus entry profit plus Hai masa budu nanti marketnya mau lanjut atau berbalik karena kita membaca Hai candle berikutnya lagi nanti hai 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 hai